Ya oke, jadi video kita kali ini, masih main anime adventure dan gue datang medae pak ya Dan kita akan ngeliat, apakah medae ini meta? Karena banyak banget yang bilang, bang medae meta anjir karena dia bisa ditaruh 5 gitu kan Dia heal unit temen-temen ya Jadi dia heal unit Dan katanya sih, ya udah bisa ngalahin metal net, udah bisa ngalahin bahkan narbera yang kemarin cuy Yang menurut gue narbera lumayan bagus sebenernya ya temen-temen ya Jadi, I don't know, kita akan liat apakah emang sebagus itu si medae medae ini Ini belum gue, belum gue evolve Sebelum di evolve ya, damagenya kalau gak salah sekitar 47.000 47.000 sampai 48.000 itu satu temen-temen ya Oke, kita akan evolve aja Si medae udah pasti dia butuh ginian, laser grail Ya, star fruit, star fruit rate ya seperti biasa lah ya 35% attack plus rule breaker Witch of betrayal, let's go kita langsung aja cuy Evolve Dan kayaknya gak ada yang S sih Kayaknya gak ada yang S deh, karena tadi gue gak terlalu perhatiin tuh kan gak ada yang S kan Gak apa-apa lah, gak ada yang S ya Attacknya A SPA A minus dan range-nya A plus doang Which is okay Oke, kita akan langsung aja Coba di, apa sih Coba di infinite Abis itu gue pengen coba bandingin nanti sama Metal Knight sama si Narbera ya Karena Metal Knight dan Narbera ini sama-sama magic juga gitu kan Dan sama-sama heal juga Jadi kita akan bandingin tiga-tiganya Mana yang lebih bagus oke Ini sekarang kita akan medae dulu oke Oke, kita langsung aja temen-temen Biar cepet ya Karena gue pengen ngebandingin sama si Narbera soalnya Metal Knight Jadi kita cepet aja oke Harga, ya kan kalian bisa baca sendiri lah ya Lumayan murah sih update-nya ya oke Rain of Light Oke, bentar-bentar kita lihat dulu animasi yang sebelum berubah nih Rain of Light kayak gimana nih Gue rada-rada lupa juga tadi anjir Oke, gak ada Oh dia, wait Multi-hit kah? Wait, dari awal multi-hit loh Perhatikan Ya, ada kayak petir lagi kalau kalian lihat ya Oke Tiga ribu, let's go Ini gue bikin ke Last, eh last, last Buset, laser anjir Laser Rain of Light jadi laser cuy Lihat, lihat, lihat Lihat, eh Cieng Anjing keren lu cuy Oke Dan dia bisa taruh lima by the way ya You can put Five Bayangin guys Kalian bisa taruh lima Medae Anjir Makanya dia bilang meta sekarang ya Karena emang Range-nya juga gak ada obat sih Lihat Masa baru update-3 udah 37 Gak masuk akal anjir What the fuck Udah gitu Attack speed-nya 8 lagi Lumayan ya Gak terlalu lama-lama banget Oke Langsung aja 4.000 4.500 5.500 Rule breaker Nah ini nih Kalau misalkan kalian belum evolve Harusnya cuma sampai saya doang 70.000 tuh kan Ini ada Karena ada rule breaker Damagenya jadi 98.000 Oke Harganya 6.000 Let's go Rule breaker kayak gimana pak Ini Kita deh lihat dulu yang lain Biar kita bisa melihat Animation sih Seperti apa Wajir Ya udah kelihatan Petir Gila Tapi gue gak tau apakah multi hit Well we'll see Ya multi hit Tiga kali multi hit Gila gokil Lihat Gokil Gokil Oke oke 7.500 Let's go 9.000 Udah terakhir ya Murah pak Murah dan attack speed-nya kenceng Wah gila Ini bagus sih Anjir range-nya 56 pak What the heck Oke Ya gue udah bisa bilang Ini lebih bagus Padaan Arbera kemarin Udah gue udah bisa bilang Dari awal Ini lebih bagus Dari Narbera Dan bahkan Lebih bagus dari Metal Knight Anjir Look bro Damagenya 126.000 6 detik loh guys Dan range-nya 56 God damn Range-nya Badak But range-nya 56 Buset Ini karena gue range 3 sih Tapi kalau tanpa range 3 sekalipun ya Ini paling kalian dapetnya 55 cuy 54 lah palingnya lah Tetep gede anjir Gila bahkan Bahkan hauk gue aja gak nyampe segitu bro Hauk gue cuma 40 anjir Kalau gak salah 44 deh Hauk gue 44 kalau gak salah Damn bro Dan ini serta 5 bro Ya ampun Gila sih Ini gila sih medai ini bro Dan tadi animasi gimana sih Pas udah rule breaker petir ya Terakhir petir ya Si rule breaker Rule breaker tuh Dia petir gitu cuy Dan 3 hit Lihat tuh Gila sih gokil banget Alright Ya kita buff griffin dulu kali ya Kita buff griffin Abis itu kita Oh iya belum kasih OC Imagine bayangin guys Belum gue kasih OC loh Damage-nya udah segitu 145 ribu loh Anjir keren banget cuy Oke Ya itu udah OC Sekarang kita akan Ya naikin Livy buat si griffin Dajjal ini ya Griffin mahal Dajjal ini Abis itu baru kita Kasih Livy oke Kita akan lihat langsung Hasil akhirnya Damage-nya berapa oke Ya Alright Ya kalian bisa liat damage-nya 398 ribu Dengan SPR 6 detik Dan range 56,1 bro Bro the range Oh my god Sampai keluar map Anjing gak tuh Imagine range-nya gila Ini 1 map Anjing kalian taruh disini ya Kalian taruh disini Di sini Di sini dah Di sini dah Itu range-nya sampai sini Cok Pasti Cok Wah gila sih Anjir Gokil cok Ya Dengan Kalian bisa taruh 5 bro You can put 5 Dan kita coba Itung harganya ya Ini 5-5 Oke Kita itung harganya sekarang Buat gue 60 ribu Kita coba aja Gak nyampe 60 ribu ini Tuh Tuh Harganya cuma 40 ribuan guys Dan kalian dapet 398 ribu 5 loh Dikali 5 Gokil 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 Range Gokil SPA juga bagus banget 6,6 ya Jelas lebih bagus Daripada Metal Knight Jelas lebih bagus Daripada Narbera Gue bisa bilang Ini udah pasti meta sih Ini Ini the best heal unit Saat ini cuy The best sih Bahkan Gue rasa kayak Fujitor aja Kayaknya gak Gak bisa sebagus ini Cuman Fujitor itu kan Fisik dia kan Sedangkan ini dia magic Jadi ya Dua-duanya berguna tuh Tapi untuk magic Without a doubt men Ini Medaya udah the best men Sumpah Apa coba Damagenya oke lah Cuma 300 ribu Ah kecil bang Udah di buff pake griffin Di buff 100% Masih 300 persi 300 ribuan Bro Ini ditaruh 5 Anjir Gak cuman taruh 1 Atau 2 5 bro 5 Metal Knight aja berapa Kita liat Metal Knight deh sekarang Yuk let's go Kita sekarang akan coba Metal Knight sama kita coba Narbera oke Alright Ini dia Metal Knight Kita langsung aja 91 ribu cukup Kayaknya gak cukup deh Si Gila Metal Knight Mahal banget Metal Knight Mahal banget Anjir 90 ribu Ya gak cukup Imagine gak guys Mahal banget Tapi emang si damage nya Ya kan bisa liat sendiri tuh Belum-belum max Saya udah 400 ribu Tadi kan Jadi udah ngelebihin si Medai-medai itu bro Tuh Ini udah mentok nih 434 ribu Oke Range nya 47 jelas Jauh banget ya Dibandingkan si Medai Medai 56 loh Gila Dan ya SP nya lebih cepet sih Dan dia punya drone-drone Walaupun dia cuma misalnya tar 2 nih Cuma misalnya tar 2 Tapi dia punya kayak drone-drone gitu Dan damage drone nya Kalian bisa liat tuh Damage drone nya 200 ribuan Per 4 detik ya Cuman Dia ini single target Jadi drone nya ini Tidak circle AOE Gini ya Drone nya ini cuman Single target doang Ya Gue masih lebih pilih Medai sih Jelas ya 5 bro 5 Ini cuman 2 gitu kan Ya emang lah Metal Knight drone ini 200 ribuan Tapi ya Tapi ya dia cuman single target Jadi gak begitu Gak begitu worth it banget Kalau untuk saat sekarang ya Kalau dulu-dulu mungkin Iya sangat worth it gitu kan Karena emang OP banget gitu Tapi sekarang Udah OP banget sih Sekarang si Medai itu temen-temen Karena kalian bisa tar 5 Dan damage nya jauh Lebih gede DPS nya pasti gue yakin Dibandingin Metal Knight Kecuali Metal Knight kalian Dapetnya unik atau apa gitu ya Ya itu beda cerita lagi oke Dan ini sama-sama range 3 Kalau gak perhatiin tuh Range 3 ini sama kayak Medai itu Medai gue yang tadi tuh Medai gue juga range 3 kan Range nya jauh banget Bedanya 10 anjir Hampir 10 Jadi ya oke Ini dia untuk Metal Knight 434 ribu Ya gue udah bisa bilang Ini di bawahnya Medai tadi DPS nya jauh sih kayaknya sih Karena Medai aja Satunya aja Itu udah 400 ribu ya 398 berapa tadi kan Ini 400 ribu Cuman 1 Cuman 2 malah Cuman bisa taruh 2 Sedangkan Medai bisa taruh 5 Bro 5 bro Bro 5 Jauh banget gitu kan Jadi yaudahlah oke Kita Narbera temen-temen ya Let's go 80 ribu apakah cukup Kita liat aja Ya cukup Oke Dia cuma sekitar 50 ribu Dan dia damage nya Jauh lebih gede Daripada Metal Knight tadi Bahkan ya Kalian bisa liat 568 ribu pak Tapi Dia cuma bisa taruh 3 guys Dan dia range nya 41 Kalian bisa liat Ini bahkan lebih kecil Daripada Metal Knight tadi pak Jadi dibandingkan Medai Ya jelas Kayaknya Gue Lebih pilih Medai Dibandingkan Narbera Untuk saat ini ya Walaupun Narbera Demiknya lebih sakit gitu kan Attack speed nya pun Lebih kenceng sih Dikit ya Lebih kenceng dikit lah Gak terlalu Gak terlalu jauh-jauh banget Gitu bedanya Range nya paling jauh banget Range nya jauh banget Damage nya juga Gak jauh-jauh banget 400 ribu Si Medai tadi 400 ribu ya 398 sekian Tapi dia bisa taruh 5 Dan dia Jauh lebih murah juga Kalau gak salah Cuman sekitar 40 ribuan apa Ya 40 ribuan Sedangkan Narbera Ini 38 ribu kita liat ya Kayaknya gak cukup Gak cukup sampai full Tuh kan gak cukup kan Ya kan bisa liat Narbera Narbera harganya mungkin Sekitar 50 sampai 60 ribuan lah Kalau dibandingin sama Medai tadi Kayaknya gue jauh lebih pilih Medai sih Si Narbera ini dia 3 Tadi si Metalnet 2 ya Lalu Medea 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 namanya siapa sih Yaitulah Caster lah Si Caster Itu dia bisa terlima Anjir gak Gila Jadi ya DPS nya Pasti jauh lebih gede Lebih gede si Caster sih Dibandingkan Narbera Temen-temen ya Sedangkan Damagenya gak begitu Jauh beda gitu kan So ya Itu dia temen-temen Untuk video kita kali ini Jadi untuk kesimpulannya Ya Medai Ya meta Meta Heal unit untuk magic Untuk saat ini Medai temen-temen ya Gue bisa rekomendasikan Si Medai Kalau misalkan kalian Belum punya Metal Knight Kalian belum punya Narbera Kalian ambil Medai aja Medai jauh lebih bagus Daripada Metal Knight Jauh sih menurut gue sih Dan Lebih bagus juga dari Narbera ya Lebih bagus dari Narbera juga Jadi ya Kalian bisa ambil Si Medai Tapi kalau kalian udah punya Narbera nih Menurut gue Medai nanti aja Jadi jauhnya tuh Gak jauh banget sih Sebenernya sih Si Narbera sama Medai Emang sih DPS nya Keliatannya kayak jauh gitu Tapi Ya Kalau kalian udah punya Narbera Mendingan kalian pake aja sih Kalian simpen aja buat Gacha yang lain Gacha Ainz misalnya Atau kalian Misalkan belum punya Griffen Gacha Griffen Atau gak punya Guts Gacha Guts Jadi lebih Lebih Kepakenya lebih bagus gitu Gem sekalian Jadi Kalau kalian udah punya Narbera Gak pengen kalian Gacha Medai lagi gitu kan Jadi ya Oke Itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua yang udah nonton Dan ada di video selakhir Lagi jangan suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe jenis malam Gak usah di subscribe Terima kasih temen-temen di video berikutnya Bye bye Ciao Bye bye Terima kasih telah menonton!